Hai nomor satu jawabannya ada di surat apa deh coba win lu cari di Al-Quran bener ya Anas ayat dua ya Anas ayat dua nomor dua udah dijawab Oh ya win sekalian win nomor tiga nih tapi disuruh ditulis jadi lo bacain gue yang nulis gimana udah boleh-boleh nomor tiga itu surat Al-Mulk ayat dua puluh satu aku bacain ya ya bacain ayatnya ya A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim amman hadha alladhi yaruzukukum in amsaka rizqah baladju fi'utuwi Al-Mulk ayat dua puluh satu nomor empat udah dijawab nomor lima juga udah ini terakhir nih nomor enam cobain gantian tolong bacain dong buat nomor enam tolong bacain dong gantian Al-Baqarah ayat tiga puluh maaf ya bukannya gue nggak mau tapi gue lagi M kan kalau lagi M nggak boleh baca Quran males nggak enggak males mager ya enggak gue emang lagi dapat terus boleh kok enggak boleh boleh boleh-boleh boleh-bolehin kan niat kita baik Eh tuh ada Ustazah mending kita salangnya langsung aja ke Ustazah jadi gue sampernya oke Hai kenapa nih dengarannya pas salam warahmatullahi wabarakatuh Oke yuk kita duduk dulu ya hebat eh sudah bubar masih belajar aja gimana 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 ya Ustazah jadikan kita lagi ada tugas Al-Quran hadis tapi dari tadi yang ngerjain itu cuma saya sama Winda doang emang kenapa satunya katanya dia lagi M terus dia bilang kalau misalnya M nggak boleh baca Al-Quran emang bener Ustazah kayak gitu Oh gitu mau dengerin lengkapnya mau mau Oke jadi memang ada hadis yang melarang perempuan yang sedang menstruasi dan orang yang sedang junub itu baca apapun dari Al-Quran tapi hadis ini statusnya adalah emang lalu ada hadis lagi yang cerita tentang Rasulullah dan Aisyah radhiallahu anha pergi haji bersama rombongan yang banyak itu tapi di tengah jalan itu Aisyah radhiallahu anha datang mens sedihlah beliau ya karena ingin mengikuti haji tapi kok men selalu ngaduh sama Rasulullah atau ketahuanlah bahwa dia sedang menangis kemudian Rasulullah bersabda kerjakan apapun yang dikerjakan orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sementara itu malan yang paling diutamakan ketika haji itu adalah baca Al-Quran Rasulullah sendiri tidak melarang membaca Al-Quran kepada Aisyah yang sedang haid hingga kesimpulannya adalah perempuan yang sedang menstruasi itu boleh baca Al-Quran nah dari dua hadis ini kemudian ada tiga pendapat nih di kalangan ulama pertama memang ada yang melarang perempuan sedang menstruasi baca Al-Quran yang kedua adalah melarang tapi membolehkan pada situasi-situasi tertentu atau alasan tertentu misalnya adalah sedang belajar belajar Al-Quran atau sedang mengajarkan atau untuk berdoa atau untuk pikir jadi tidak boleh kecuali dalam kondisi tertentu dan pendapat yang ketiga itu membolehkan tidak perlu ada alasannya jadi perempuan yang haid juga boleh membaca Al-Quran gitu ya mengapa ada yang membolehkan misalnya ya karena kalau perempuan sedang haid dan dia menghapalkan Al-Quran seminggu tidak baca bisa lupa dia iya mulai dari awan atau sedang belajar membaca Al-Quran temannya sudah jauh dia ketinggalan itu juga kemudian bisa menjadi alasan perempuan yang sedang menstruasi itu membaca Al-Quran jadi nggak apa-apa silahkan kan sedang belajar emang males kali ini Ain jadi M-nya bukan menstruasi jangan-jangan emang males oke kebetulannya ada Ustazah mending kita sekalian aja minta diajarin bab tiga gimana Ustazah boleh enggak kemaleman nih enggak tapi ibu mau denger aja ya coba baca coba karena ain kan boleh baca boleh baca ayah ya udah deh ya udah deh apa aja ya Oke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib